Pemirsa pihak Polda, Jawa Barat telah merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan EKI dimana ketiga DPO tersebut tertulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun dari tiga nama tersebut, pihak pemerintah desa Banjarwangunan tidak menemukan adanya kesesuaian identitas seperti yang tercantum dalam DPO tersebut. Setelah dikeluarkannya tiga daftar pencarian orang atau DPO atas kasus pembunuhan Vina dan EKI oleh Polda, Jawa Barat, pihak pemerintah desa Banjarwangun, Kejamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sudah mulai melakukan upaya pemeriksaan terhadap nama-nama yang tertera dalam daftar ketiga DPO yang tertulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangun. Bahkan pemerintah desa dan petugas kepolisian telah memeriksa warga Banjarwangun yang memiliki nama-nama yang sesuai tertera dalam DPO seperti Dhani, Andi, dan Pelgi alias Pero. Aparat desa menemukan nama-nama Andi sebanyak 15, Dhani 9 orang, sementara Pegi tidak ada. Dari nama-nama yang sudah dicek tersebut tidak ditemukan kesesuaian ciri-ciri visi yang tertulis dalam DPO. Pemerintah desa Banjarwangun juga menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan polda lantaran tidak lengkap dan spesifik. Pegi itu tidak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu. Tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dhani. Dhani di kami ada data 9 orang di data cross-check, hasil cross-check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga. Dengan ada DPO itu, tiga-tiganya itu warga Banjarwangun aja ya sangat tercoreng juga. Hingga saat ini tiga DPO masih menjadi misteri dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki selama 8 tahun sejak kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, INews melaporkan.